Bupati Toba Samosir Darwin Siagian bersama Kapolres AKBPL Vianus Lawoli, Ketua KPU Rinto Hutapian, Ketua Panwasli Juniat Sitorus, dan Forko Pimda meninjau persiapan TPS menjelang Pilgub Sumatera Utara. Bupati secara langsung melakukan pengecekan kesiapan di setiap kecamatan dan berdialog dengan petugas KPPS serta camat setempat. Pada hari pelaksanaan Pilkada pada 27 Juni, Bupati kembali melakukan peninjauan di sejumlah TPS untuk melihat langsung kegiatan pemilihan. Kali ini Bupati didampingi oleh Ketua DPRD Tobasa Boy Kepasaribu dan sejumlah pejabat Tobasa lainnya. Ketua DPRD Tobasa Bupati Untuk pelaksanaan, pencoblosan besok bisa berjalan dengan aman dan tertib. Baik, sampai hari ini kita pastikan bahwa logistik sudah berada di desa dan sore nanti semua TPS sudah harus disiapkan. Besok mulai jam 7 kita sudah mulai pemungutan dan perhitungan suara yang dimulai dengan pengambilan sumpah janji anggota KPPS. Kita pastikan semuanya akan terlayani dan kami himbau masyarakat yang sudah mempunyai hak untuk memilih yang terdaftar di DPT maupun yang belum terdaftar tapi warga Sumatera Utara silahkan datang untuk memilih di TPS. Kami selaku pengawas Puan Wasli Kabupaten Tobasa Mosir pada saat ini tahap lebih tahap sudah kami awasi mulai dari tahap pertama sampai akhir nanti di dalam Pilgub Suri ini kami akan mengadakan suatu pengawasan mulai dari Kabupaten sampai ke PTPS, pengawas TPS. Saat di TPS Desa Parsoburan kecamatan Parsoburan, Bupati Tobasa Mosir memberikan pengarahan kepada camat Parsoburan untuk tetap menjaga kenyamanan pemilik. Dia juga meminta kepada camat untuk menggerakkan masyarakat Parsoburan agar tidak golpun. Dari Sumatera Utara, tim ikutan Triberata TV, salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.